Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mana sudah lama sekali kita tidak mendengarkan disini babnya adalah berkenaan dengan ibu kadang kita itu lupa kepada ibu kita ibu yang mengandung, ibu yang istilahnya melahirkan kita ibu yang membesarkan kita yang siang malamnya itu merawat kita ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah mempunyai istri ketika kita sudah mempunyai suami kita lupa kepada ibu kita ingatlah bahwasannya ibu kita berjuang untuk membesarkan kita dan ingat suami izinkan istri untuk bertemu dengan ibunya dan istri juga jangan egois ketika seorang suami bertemu dengan ibunya maka rumah tangganya akan semakin baik kenapa? restu dan rida orang tua akan mengiringi kita semua insyaallah tapi kalau kita menyakiti ibu kita Allahu Akbar na'udzubillah na'udzubillah seorang suami yang lupa kepada ibunya seorang suami yang nurhaka kepada ibu bapaknya maka balasannya sangat-sangatlah pedih dari Allah SWT maka daripada itu kalau kita dapat istri terus istri kita melarang untuk berjumpa dengan keluarga kita ataupun ibu bapak kita maka ingat ya ingat ingat dan ingat na'udzubillah min taliq Allahu Akbar istri boleh ditinggalkan tapi bakti kepada orang tua hingga akhir hayat kita Allahu Akbar oke langsung saja tanpa berlama-lama kita tonton videonya bersama let's go ada syurga pada pasanganmu cuba bayangkan muka suami si masing pejam bayang muka dia ngeri ke indah ke bahagia ke derita Sazah bayang tu tak boleh Sazah nama jangan sebut ialah tengah ada masalah tengah bahagia memang seronok lah gembira sebahagian lama ada syurga tak pada pasangan kita ada bukan semisinya yang gembira ya Sazah suami saya laluan saya ke syurga ada syurga pada suami saya ada seorang wanita ramai wanita cakap macam tu pada saya saya memulak ya Allah ingatkan suami dia tu ciri-ciri ahli syurga dia kata Sazah 30 tahun saya sabar dengan dia akhlak dia kasar mulut maki hamun selalu menghina merendahkan saya tapi saya mula belajar dan saya selalu menganggap ini jalan saya ke syurga sebab daripada dialah saya dapat pahala sabar daripada dialah setiap hari saya berlawan dengan rasa redha daripada dialah sekian-sekian jadi saya anggap dia adalah laluan saya ke syurga boleh jadi kalau saya dapat suami yang baik saya leka dengan ni'mat Allah saya akan memuji dan memuja suami saya sehingga saya lupa untuk memuji dan memuja Allah tapi bila Allah uji orang paling dekat setiap hari menguji sabar saya standarkan bahagia saya bila saya sebut hasbunallah wani'amal wakil cukuplah Allah bagiku dialah sebaik-baik pelindungku sebaik-baik yang menjagaku kalau tak saya tak nikmat pun sebut hasbunallah wani'amal wakil tapi bila Allah uji orang yang paling dekat bukan orang yang melindungi saya bahkan dia menyakiti saya saya merasakan benar-benar pelindungan itu daripada Allah sebab itu bila kita tengok tajuk ada syurga pada pasanganmu bukan semisinya kita dapat pasangan sifat ataupun berakhlak seperti ahli syurga yang kedua yang kedua kita tengok ada syurga pada anakmu bab ketiga nampak tak isi kandungan itu cuba tengok jumpa di isi kandungan ada syurga pada anakmu sama juga kupasannya bagaimana anak itu menjadi asbab sabar tinggi darjat kita asbab pahala yang berganda-ganda wai ibu-ibu sekalian saya nak tanya saya pun ibu kepada tujuh anak pernah tak kita rasa siapa yang pernah rasa kita bukan ibu yang baik angkat tangan siapa pernah rasa siapa yang rasa kita buat tak buat sehabis baik kita bukan ibu yang terbaik selalu rasa macam bersalah pada anak angkat tangan lagi sekali hampir semua hampir semua saya pun selalu rasa begitu tetapi wahai ibu wahai ayah sekalian kita dah buat sehabis baik ini bukan nak bangga nak perasan bukan nak seronok-seronok tak Allah tidak memaksa kita sampai tahap kita menghukum diri kita sampai tahap kita menyalahkan diri kita di atas setiap kesalahan anak sampai kita hukum diri kita bila anak buat salah ini sebab aku lah ni aku tak diri anak betul-betul aku tak cukup berdoa aku sekian aku dulu buat dosa inilah kafara dosa Allah beri pada anak Allahu akbar ibu-ibu sekalian saat kita mengandung setiap hari setiap saat susahnya mengandung Allah beri kita pahala Allah gugurkan dosa saat kita melahirkan anak sekarang kita lupa dah sakit macam mana melahirkan anak tapi Allah tidak pernah lupa Allah yang maha menghitung Allah hitung setiap helaan kesakitan yang kita keluar ketika kita melepaskan rasa sakit nak bersalin saat kita menyusukan anak bukan tak sakit berdarah perit sakit sakit pinggang dukung anak saat suami kita cari riski untuk kita dan anak-anak saat suami kita sabar kerena kita masa mengandung masa kita lepas bersalin kita lupa juga yang suami kita banyak sabar dengan kita yang kita ingat kita banyak sabar dengan dia yang kita ingat kita banyak berkorban untuk dia tetapi suami kita banyak berkorban bezanya orang lelaki tak banyak bercakap tak banyak menghitung tak banyak menyebut sebab itu kadang-kadang dia angkuk kita rasa dia setuju lah tu kan padahal dia berlayan je kalau tak layankan lagi panjang jadi subhanallah dua-dua berkorban ibu-ibu sekalian nak dihitung saat mengandung saat melahir saat menyusu itu adalah satu pengorbanan dan peranan terbesar seorang ibu dan seorang ayah yang mana ganjarannya begitu hebat dan begitu tinggi sebab itulah Allah menaikkan dajat seorang ibu ni sampai tiga kali ganda bila seorang hamba Allah sahabat Nabi bertanya Ya Rasulullah siapakah orang yang paling patut aku berbakti Nabi jawab ibumu kemudian siapa ibumu kemudian siapa ibumu tiga kali kemudian siapa Ya Rasulullah ayah para ulamak mengatakan kenapa tiga kali wanita dilebihkan pertama mengandung kedua melahirkan ketiga menyusu tiga-tiga ini orang lelaki tak boleh buat padahal fizikal lelaki lebih kuat tapi rupanya untuk mengandung susah payah melahirkan penuh sakit hanya mampu ditanggung oleh wanita yang lemah nampak zahir tapi kuat dalaman kuat emosi kuat kesabaran lelaki ada bahagian dia kita pun ada bahagian jadi ada syurga pada anak insyaallah mudah-mudah Allah kunyakan buat para ibu di dunia ini para ibu di sini para ayah di sini syurga Allah yang tertinggi tanpa dihisap tanpa diasap janganlah terlalu suka menghukum diri merendahkan diri menyalahkan diri ujian anak pasti walaupun saya anak pecerama anak-anak saya tujuh orang tak pernah lepas daripada ujian anak-anak syukur Allah tutup aib Allah tidak buka aib yang datang daripada anak kesalahan kesilapan kekurangan kita dalam mendidik masa kasih sayang perhatian datang ujian silih berganti daripada anak tapi Allah jaga Allah tutup aib kita maka setiap kali Allah uji melalui anak melalui suami melalui diri kita sendiri apa yang kita boleh buat adalah antaranya kita bacalah surah ayat 44 itu saat saya berhadapan dengan kesalahan anak yang besar yang kecil biasalah budak-budak anak sulung saya umur 18 eh 17 anak sulung 17 SPM tahun ini lepas itu tahun 10 tahun itu mengandung tak berhenti gugur dua kali 9 kalilah mengandung ya Masya Allah ya bila dah remaja adalah ceritanya kan saat berhadapan dengan ujian daripada anak yang dah mula remaja yang bukan kesalahan kecil gigil badan ni tangan ni rasa nak pukul gigil badan ni rasa nak parik rambut gigil rasa macam yang mampu buat terduduk menangis ya Allah lepas itu peluk anak itu saya peluk anak saya kata maafkan Umi kita hadapi ujian ni sama sama kita hadapi masalah ni sama sama kita betulkan balik sama sama tapi kalau masa tu kita marah dia kita pukul dia dia akan cari orang lain untuk dia mengadu dia cari orang lain yang boleh menerima kekurangan dia itulah anak kita terima kekurangannya terima kesalahannya terima kesilapannya kita pernah muda kita pernah buat salah kita pernah memerontak dengan ibu ayah jadi ketika ini peluk minta dengan Allah 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 kita sebab Allah Akbar perdekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala terutamanya berbakti kepada kedua orang tua ibumu 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 lalu ayahmu Allahu akbar terima kasih sudah tengok video ini semoga bermanfaat untuk kita semua guys ya Jazakillah Ustazah Azmarun yang sudah memberikan nasihat kepada kita orang ayah ibu anak semuanya punya masalah masing-masing dan pasti masalah itu ada solusinya solusinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh subhanahu wa ta'ala